Halo Balik lagi, kita akan melakukan proyek Waduh, pelan-pelan waktu bir Jadi kita akan melakukan proyek Garori Ini proyek yang keberapa, saya lupa Bentar kita cek dulu Bentar kita cek dulu ya Terakhir tuh Garori tuh di proyek keberapa ya Wah, Jakarta nih Terakhir kita di proyek 16 Jadi kita ini adalah proyek ke 17 Tapi di Jakarta tuh, kita proyek di Jakarta Cuman, jalannya tuh sempit banget ya Salah, cu Salah parkir, salah jalan cu Tuh, kita sama si Rendang, sama ini, ini orang mana Kong, depend Ngkong, ini namanya Ngkong Ngkong eh Ngkong Ngkong Jadi kita berangkat tuh ke Jakarta tuh kemarin malam Dan ini baru sampai Dan ternyata di Jakarta tuh hujan Kita sama Rendang, terus sama Ngkong Ngkong Stephen namanya Kita mau langsung menuju ke lokasinya Tapi jalannya macet banget deh Kira-kira Kita ini proyek apa ya Dang Kan kemarin udah pada ngomong, katanya Bang Ganti depannya, ganti mukanya gini Kiri, kanan, kiri Kiri, kanan, kiri, kanan Iya, oke lah Gimana sih, Kong? Lihat mukanya dong, lihat mukanya dong Asik Yaudah, udah pastilah kita mau di-baik komen Banyak yang komen Kanan, kanan, kanan Katanya minta di Jogja cu Ganti, minta di-ganti bagian depan Mas Map Seperti itu lah Orang-orangnya, ya Allah Karena cu Kali urang ke kanan Kain yang Jogja ya, Ben Iya, kali urang cu Jadi kita mau langsung Ke tempatnya Yang buat stop lamp Si Garuri di belakang Dari Yong Motor Tapi tempatnya itu Di Dance Motor Jakarta Tempatnya di Ciledug Kita lagi otw kesana Karena si Karang macet Kita pelan-pelan Kita langsung ke lokasi aja deh Udah lah, kita lanjut Kita nge-flop disana Kita kasih jeduk-jeduk dulu ya I'm feeling alone Left in the dark Contemplating about decisions Why does no one ever see me Did I do something wrong Okay, jadi sekarang kita udah sampai Dance Motor Coba kita langsung ke depannya Karena Jakarta tuh agak sempit ya Kita lihat aja terus Kalau PR-nya paling itu sih Dari itu Dance Motor Oh, kok tempatnya loh Nah Ini dia tempatnya Dance Motor Spesialis lampu-lampu Ini dari Yong Motor juga, Der Tuh Inget raya saya berikutnya Saya cepat Ini Tidak pakai lah Berarti Popin juga udah di kaki on Yaudah, setelah kita parkir Mungkin kita mau ketemu dulu Sama Om Dhani Dari Dance Motor Kita langsung turun aja dulu, Der Oke, kita lanjutin aja dulu Oke, jadi sekarang kita di Dance Motor Ini tempat Tuh Dance Motor Laskar Sinar Terus ada Spital Untuk stop line-stop line Adelan custom semua bisa disini Garudi juga ada disini Jadi Jadi emang Garuri tuh mau kita project disini ya Di Dance Motor Wah ini cakep juga nih temenya Garuri nih Tuh Ada temenya Garuri Oke Jakarta tuh panas banget, Der Sekarang juga disini hujan Jakarta tuh Sempit tuh Kita lihat aja dulu Kita lanjut aja kalau udah Ketemu owner Dance Motor aja dulu ya Om Dhani Sama Garuri kita project hari ini Oke Oke Apa? Sipu gak bisa kesilus banget nih Kong Ngomong yang perkenalan diri ya Perkenalan diri ya Anggota baru Anggota baru Nah ini jadi udah login dia Nanti kita Dia ikut road trip terus Gara-sirubu ya Betul ya Kong Sumpah kok kok rambungan jebang Ngkong terus lho Anjing ngoncong Mesti pun Jangan panggil koko Ini jangan ngga patit panggil koko Panggilnya Ngkong Ya karena dia Ngkong prang Sipu gak coba ngkong Jadi dia sirgelnya sama orang pribumi Jadi Ngkong lah Jadi Garuri tuh Dia masih Tipe Venturer yang lama Cuman kayak ginipun Menurutmu secakup rung? Secakup rung? Secakup rung Secakup rung Secakup rung Tapi lebih cakep itu ya Oke lah Jadi Garuri tuh Kita mau cak-cak lagi tuh Di Jakarta Hari pertama kita di Jakarta Kita mau upgrade Facelift si Garuri ini Jadi nanti yang diganti kemungkinan ada di Damper Terus Grill Terus add-on Tapi pinggir-pinggirannya gantar ya sih? Enggak, pinggirannya enggak Pinggirannya sama Bedanya kalo sama yang facelift Kalo yang bagian belakang itu nyambung Kalo ini kan enggak Tapi cakepnya digantar ya Tapi cakepnya digantar ya Yang baru tuh nyambung ya Ya, sampai sini End outnya Enggak ada yang kemisah Cuma Dibilang selera apa enggak Nih nih nih, ini udah Venturer baru Nah ini Venturer baru contohnya Tapi Api sih kayak Garuri kayak gini sih ya Tentang misah lah Venturer baru dia nyambung Nah kalo Venturer baru tuh dia nyambung kayak gini dari Menurut kalian tuh Api kemana tuh? Ini? Atau yang dipake Garuri sekarang tuh? Tapi Api sih gitu ya ya Kalo menurut tuh bagus ini sih Selera orang beda sih Iya sih Tapi dia Venturernya cakep Kita ke.. Calva yuk Bilang, Calva lah Dua harta recuk Hah? Gawah Arthur Gawah 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 Jadi kita ke Jakarta itu modal nekat Kita bawang 300 ribu Dan kita bawa backingan ada Ngkong Steven Gawah, yaudah Kita sembari menunggu Persiapan upgrade Garuri Kita ke Alphamart dulu Oke Kita mau garis ya Gawah Izan ga turut gitu Oke Cari apa ya? Cari mukjizat Oke Kita udah di Alphamart Kita beli apa ya nih? Karena uang seadanya kita beli roti Aqua Mau sama beli apa Gawah, boleh lepas tuh Kek Sama beli Sutra, cari pesen gak? Oke jadi sekarang Garuri udah mulai dibongkar Tuh 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 Kita langsung sampirin aja Owner dari Dance Motor Kita sepil Apa aja yang mau dikerja di Garuri Kita tungguin Halo Jadi sekarang kita udah ada di Jakarta Ini Jakarta apa cu? Kita langsung aja Kita langsung mau ngerebek Dance Motor Karena project Garuri sekarang mau ada di Dance Motor Kira-kira tuh Garuri mau diapain tuh Di sini Auto Lamp Kita langsung samperin aja Yang punya Dance Motor Alam kong Gimana gimana Oh salah Bukan Ikut Oke kita langsung ke sini aja der Ayo Biasa om kita sedang mengerebek om Dengan om siapa nih? Dadan dari Dance Motor Oke dengan om Dadan ya dari Dance Motor nih Oke jadi tuh sekarang Garuri tuh di project di Dance Motor nih om Kira-kira Garuri tuh di sini mau diapain emang? Kita pass slip bagian depannya Paper grill Popper-pop lem semuanya menjadi Garuri 2021 Garuri pass slip begitu der Jadi di Dance Motor itu kemungkinan Garuri tuh udah di upgrade-in nanti di project-in semua dari om Dadan Nah kita penasaran nih om Di Dance Motor itu kan kelihatannya di depan kan ada Saber, Hyperion, terus HID, SVL yang lain-lain Kok upgrade-nya ini bukan upgrade lampu? Sebenernya itu Dance Motor itu tempat apa? Ya kita memang basicnya Kita itu di spesialis lampu kristal dan servis juga menyediakan pat-pat atau buat upgrade mobil atau facelift ya Ataupun kita menyediakan semua spion-spion juga Bumper-bumper copotan original Cuman karena kita memang satu brand atau satu grup di Young Motor Nah kita ada sekarang lagi trendnya di upgrade pencahayaan Mau nggak mau ya kita ada brand-brand yang eksklusif di Young Motor Guru Betul Jadi di Dance Motor ini juga bisa untuk per headlight gitu lampu-lampu bisa custom Custom restorasi yang pecah-pecah Yang penting casingnya pinggiran mikanya masih ada Kita bisa barangnya seperti barang baru lagi Baru lagi, oke Berarti misalnya om Kalau upgrade-upgrade itu dari ribbon yang lama ke 21 itu bisa ya Terus dari Jazz 2008 ke MMC itu bisa ya Ya terus dari Innova, Innova lama 2005-2006 ke 2012-2015 bisa Itu kan Jepang om, kalau non-Jepang kayak Eropa gitu bisa juga om Ya kalau selagi part-nya kita yang ada kita bisa diadain Yang nggak ada bisa diadain Paling nggak indent gitu lah om Oke jadi Oh iya headlamp Garori stoplampnya Ini juga kemarin dikerjain disini ya om Ya betul Kemarin dikerjain tuh kira-kira pas ngerjain Garori tuh ribet nggak sih om Ya ini kita emang recustom dari yang udah jadi dari yang optermarket Ya kita ubah biar tampilannya beda Dan di Indonesia cuma satu Ya karena nggak ada lagi yang one only om Iya one only Emang sekarang musim tuh kalau di Soul tuh belakang itu metrik gitu om Iya lagi musim pedal pop lah Lagi musim pedal pop Iya lagi musim Tapi kan kita dikembalin lagi Kita fungsi karena ini buat kebutuhan kontes biasanya Ataupun buat show-show Itu pasti kita membutuhkan metrik led ataupun pedal pop Tapi kalau sehari-hari tetap fungsional buat lampu rem kotanya normal Oke Jadi insya Allah tidak mengganggu Buat pengendara yang ada di belakang mobil ini Betul Walaupun dia custom Dia kalau rem tuh disini juga ada mundur juga ada remnya nih yang customnya nih Garasi Robo X dan Smotor Jadi sembari kita disini kita lihat proses Garori om yang di upgrade Ayo masuk Ayo masuk Masuk gak Kong Ayo dari jadi Garori tuh Aduh Kalian sini 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 Kamu tuh dari sana kamu Oke Wih sepelan-pelan pas supir Asik Jadi nih Garori nih Akhirnya udah selesai upgrade ya om ya Iya Kita pass lip menjadi tampilan 2021 ya Yang terakhir keluar dari Innova itu ya om ya Sebelum Zenik Oke Nah sebelum Zenik Nah sebelumnya kan ini berarti kan pakai bumper yang lama om Iya Berarti lampu-lampunya tuh semuanya dipindah ya om Pindah Kok lamp sama mini-mini protetor yang udah ada di grillnya Kita pindah ke grill yang udah lebar ya Udah 2021 Nah iya Berarti nanti kan yang di grill itu nanti Grill yang 2021 nanti dicowak lagi ya om ya Ya Ada mini-projector yang Pokoknya mini-projector nya harus masuk ke ini Gimana caranya kita pasang Terus untuk cahayanya kita Atur lagi Berarti nanti kita setting lagi ya om ya Setting lagi Oke Yang agak lama disitu doang Kalau yang lain-lainnya ini udah terpasang nih Oh betul Oh iya om Ada yang aneh nih Kan kalau yang non-pre-face lift itu fog lampnya gede ya Tapi kalau yang facelift itu bukannya fog lampnya lebih kecil ya om ya Itu tipe-upi sama Venturer Tapi kalau tipe-upi nya sama Rata-rata orang mau pakai fog lamp yang tiga in Kan bawaan yang Venturer lama ataupun tipe-upi lama Itu fog lampnya semua sama sama tipe-upi Kalau yang 2021 yang facelift itu tipe-upi sama Venturer udah beda Kecil fog lampnya Tapi orang-orang rata-rata di downgrade cover fog lampnya Ke yang tipe-upi Jadi biar fog lamp yang tiga innya itu bisa terpasang Oke sih ya Berarti kan bawaan punya aku tiga in ya om ya Tiga in Kita pindah pakai cover yang tipe-upi Tapi di downgrade bukan berarti dibikin jelek Dibikin terang tetap terang Berarti nanti intinya tuh untuk fog lamp itu masih bisa terpasang dengan cantik ya om ya Iya masih terpasang Karena covernya kita gak coba-coba Covernya PNP 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 Oke om kita lanjut nih Jadi untuk proses generator kan emang simpel-simpel aja gini-gini ya Cuma upgrade-upgrade Nah kita mau tau nih om dari dance motor kalau restorasi itu misalnya tuh Buat headlamp atau stop lamp kadang tuh kalau mobil-mobil lama tuh kadang tuh di aftermarket tuh udah gak ada om Tapi rusak itu bisa di repair dong Iya contoh misalkan contoh Innova Reborn Orang beli stop lamp aftermarket satu set dong Dan bila mana pecah satu Dia gak bisa beli satu biji harus satu set Ya kita ada solusi Bila mana pecah pinggiran nikahnya masih ada Kita bisa repair bisa restorasi Biar sama lagi sama yang nempel di mobil Jadi orang gak perlu beli full Bisa di repair om Ada contoh sampelnya gak sih om? Ada Apa tuh? Boleh lihat om Contohnya nih salah satunya ada Mincum apa? Design El Grand El Grand Itu yang kayak yang gede itu kan om? Iya mobilnya kayak Alphard Iya betul-betul Jadi itu sebelumnya tuh kenapa ini om? Ini pecah Pecah Kesundur Nah Ya akhirnya kan kita buat Sambung di pinggirannya yang penting nikah pinggirannya masih ada Nah ini hasilnya seperti ini Nah Bisa dilihat dari dekat ini udah gak kelihatan sama sekali Di raba-raba juga ini udah halus Udah halus semua ya om? Jadi tuh aku juga bingung om Kayak mobil Jezgo dulu kan Itu kan pernah pecah Katanya bisa di restorasi Aku tuh gak tau tuh dimana Ternyata bisa ya? Bisa Banyak mobil-mobil PJR yang memang nyari Mazda kan susah tuh ya Oh iya Mazda tuh mobil-mobil susah tuh Mobil-mobil susah itu kan Nyarinya susah juga Akhirnya ngomong-ngomong gimana caranya itu mobil bisa apa Bisa bagus lagi gitu lampunya Kita bisa restorasi bagian headlamp Headlamp dari tunya Lampu depannya Untuk masalah perlampuan Custom-custom depan belakang Dance motor solusinya Gitu aja ya om ya Apalagi nih Kita sambil nungguin ini lagi ya Nah Sepion tadi belum kita bahas Oh ya Sepion tuh Sepion kita bisa re-track Contoh ini kan belum re-track ya om ya Oh bisa re-track lagi ya Oke Berarti total tuh di dance motor tuh bisa Perlampuan Kalau lampu tuh dari Young Saber gitu Kita tidak hanya custom ya Kita hanya modifikasi Tapi kita ready stock Barang-barang copotan original Tuh tuh muter-muter Tidak cuma Jepang Eropa-Eropa juga ada tuh tipis-tipis Tuh Grill-grill kalau bisa lihat ke atas Bemper-bemper juga ada di atas Stir-stir om Ya ada Stir-stir ada juga Untuk bumper body-body Segala macam bisa nanti Cek ada di lantai 2 Oke part-part juga ada Mungkin nanti kita gerbek-gerbek ambil-ambil video Nanti di atas tuh ada apa aja gitu ya Oke berarti di dance motor tuh Ada part-part Kayak gitu ya om ya Part-part semua mobil Terus lampu-lampu custom depan belakang Terus apa lagi om di dance motor bisa apa aja tuh Custom grill Custom grill Oke berarti kalau kita mau grill bentuk gini-gini tuh bisa juga Tapi kita dengan orang-orang Beli Model grill aftermarket Gak pas gak presisi ke body-nya kita itu Solusinya Kita custom Jadi si rangka grill pake original Tengahnya kita buang Di modip di custom Sesuai dengan selera yang diinginkan Oke siap-siap Jadi begitu Buat kalian tuh Jangan bingung-bingung lah Retak sedikit masih beli ya om ya Boros Mending dikirim ke sini Ke dance motor Alamatnya tuh dimana om Kita Dance motor Jalan Darien Batah Nomor 9 Cintu Tangerang Nanti kita sebutin di deskripsi Nomor 1 ya om? Nomor 1 sorry salah Oke siap Dance motor Cilduk tang tang Tepatnya samping samsar cilduk Tempatnya tadi depan tuh Yang ada tukang durian tuh Abang-abang durian tuh Kalian langsung mampir aja ke sini Oke jadi Mending kita sambil nungguin Upgrade si Gadori Kita tungguin aja om ya Sampai selesai Oke Jadi kita udah kelar juga ya om ya Pengerjaan hari ini Jadi si Gadori udah gak Pre-fast lift lagi Jadi Gadori sekarang udah Fast lift kayak gini deh Oke Pastinya kita upgrade di dance motor ya Jadi Speknya nih yang di upgrade tuh apa aja om jadinya Ya ini Ini yang semua kita ganti Ini yang standarnya kita upgrade ke Yang fast lift 2021 Seperti ini Kita ganti bumper Grill Semua Koper-koper Semua sama Pasti ini Buat dikit depannya udah terpasang juga Oke Jadi tuh selain Pake ribon 2021 Ini juga udah pake add-on yang Venturer ya om ya Jadi tinggal PNP Walaupun sebelumnya pake Venturer juga Itu juga tipe G yang lama ya Tipe G Venturer yang lama ya Sekarang pake Venturer yang baru Oke Jadi Kita sepi lagi produk Dari dance motor Gak cuma Fast lift ini aja Kita lihat ke belakangnya Ayo om Kita lihat Nah sini sini der Jadi pengerjaan lampu kemarin Garori Yang tempat kita ada di Yong Motor Pusat Ini nih belakang nih Ini yang ngerja nih dari Pak Haji Dadan sendiri nih om Ini jadi gimana om speknya om tadi om Ini dari Dasarnya dari yang aftermarket Tapi kita rubah Jadi mikanya ada tonjolan-tonjolan Kita ratain Ini dikembungin Biar customan lazianya Enak dipandang Lebih enak dipandang Terus juga ada custom Untuk pengereman Itu beroboh sama dance motor Di cinematicnya disitu ya Pasti ada disitu Udah merah menyala Pasti sekarang Matrik Ya era-era sekarang lah Ya kayak zaman-zaman sekarang Iya Oke Jadi Emang stop lamp ini Dibuatkan khusus The one and only Om di Indonesia One and only Ribon cuma Garori yang pake Oke Jadi Kegiatan hari ini Dari pertama di Jakarta Kita udah ke dance motor Ketemu Om Dadan langsung Kita udah project Ribon Facelift Terbaru Tapi kita mesti Gateng ya Sampai lembur kayak gini ya om ya Makasih nih om Dadan nih Kita sampai lembur Malem-malem nih Setengah harian lah Iya Karena kita tadi datengnya jam 3 ya om ya Jam 3 Masih silver Masih silver Mau kita biruin lagi Kayak Garori Terima kasih juga Untuk om Dadan Sudah membantu Project Garori ya Semoga sukses selalu Untuk dance motor Buat temen-temen yang mau custom-custom Bumper Segala macam Tadi kita upgrade Kalian bisa cek Di deskripsi di bawah Langsung follow instagramnya Oke Kita langsung closing Garisi Robo Dimari Ada dance motor Jangan lari Cuap Kita lanjut wrapping ya Halo Jadi sekarang kita udah sampai Di tempat stiker Langsung kita eksekusi kita Di Mana ini Kemayoran ya Kemayoran apa kebayoran Kemayoran apa kebayoran ya Pokoknya kita udah di Kalimana Terus FD FD Joe ya Peace Ini pasukannya rendang udah mulai keluar Nah jadi Garori udah mulai di eksekusi Tapi pakai bahan Bukan max dekal Tapi mirip-mirip ya der Keren lah Dikit Tapi dia gelap dikit Nanti kita benerin Waktu kita di Jogja Kita benerin Garori Kita tungguin Pemasangan Sebenernya silver juga keren ya der Cuman karena Garori udah di Menanggung lah Jadi si Garori tuh Bodykitnya tetep pakai Ventura yang lama Karena emang lebih cocok pakai yang lama Cuman depannya pakai addon yang baru Nah kita langsung tungguin Setelah Garori udah full blue Ya karena Garori bodykitnya XR Suransi Jadi dia tuh masih Harus di amplas dulu Walaupun dia mau di chat Mau di repen juga harus di amplas Tuh Dari-dari masih di amplas Karena detekstur-detekstur disini tuh yang gak rata Kita tungguin aja Sampai proses sanding kelar Baru nanti Kasih berat Biru Jadi Brapingnya tuh beda dikit Sedulunya pakai Sedulunya pakai Pakai mask dekal ya Tapi sekarang Pakai baterai Quotech atau apa gitu Kom-kom tersesat Bersabarin Ujian Sinematik dululah Salen dikit Gak ngaru Sinematik pengen Kom Ini adanya Engkau Oke Kita tunggu sampai Proses sanding selesai Ini lah hari keberapa nih Jadi kita mau spill hasilnya si Garuri Jadi Garuri tuh udah Jadi facelift Cuman masih ada beberapa PR Kita let's spill hasilnya ya Kayak gini Jadi Garuri sekarang udah facelift Cuman dia tuh Ininya belum kita chat Nanti kita hitemin Pokoknya masih kita rapihin lagi Karena kita dadakan Terus Budi Venturer nya Tuh Dia mesti kurang Nanti kita Mungkin kita samain warna sama body Terus juga masih PR Disini dia tuh masih keluar keluar nih Tuh Masih kita perbaikin Body Venture nya Depan belakang Nanti kita Repan lagi Jadi item Tuh Pokoknya Garuri tuh udah facelift lah Sesuai permintaan kalian Oke Mungkin video ini kali ini aja ya der Terima kasih udah selalu nonton Garuri Mungkin sebelum closing Kita kasih cinematic dulu ya Beberapa detik Eh gak usah cinematic deh Kalian nonton aja di Tiktok atau mana lah Oke mungkin gitu aja videonya Garisir Ruben Mary Rumah di Ruben Mary Cua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax